Pokemon yang membawa health item ini gak nge-kill ya di attacknya ketika dia menyerang terus serangannya itu gak bisa nge-kill musuh ada 30 selamat menikmati selamat menikmati health item legendnya itu udah rilis ya udah rilis jadi langsung kita bahas ya mana ya time limited event mana 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 health item exchange nah ini dia ya nah ini dia ghost hand glove namanya ya sarung tangan hantu ghost hand glove oke untuk harganya itu 240 ya 240 health core nah 240 health core itu harganya berapa itu udah sering aku bahas ya kalian kalau mau beli health core kalian tinggal ke buil pack ya nah di buil pack kalian beli yang 122 kali co ya nah ini co ini kan ada 120 kalian bisa beli 6 kali satunya itu harganya 1,5 juta ya 100 dolar gitu oke nah disini berarti harganya sekitar 3 juta ya hampir 3 juta kalau kalian belinya di ampastor ya hampir 3 gak nyampe 3 juta kayaknya nah tapi kalau kalian beliin game mungkin 3,2 juta sekitaran itu ya oke itu ya dari kalian tinggal beli di buil pack kalian beli ini 2 kali nah habis itu kalian langsung tukerin di time limited event yang health item exchange ini ya seterus kalian ambilin kalian dapet 1 health item doang ya gila mahal banget ya oke nah sebenernya dengan harga segitu what gak sih bang beli health item legend itu kita coba baca ya kita coba baca co mana tadi mana mana nah ini co ghost hand glove ya ini adalah health item legendary dari si siapa namanya dari si marxedo ya marxedo oke yang pertama ini ultimate skill demek bakal naik 12% ya ultimate skill si marxedonya bakal naik 12% terus juga block brick ratenya bakal naik 15% ketika marxedo membawa ini atau siapapun pokemonnya yang membawa ini dia nambah 12% ultimate skill demek sama 15% block brick rat jadi dia emang anti block coba ya anti block pokemon pokemon yang high block itu ya kayak primal groudon terus abis itu ada si melmetal gitu ya melmetal itu blocknya tinggi banget ya terus selama pertandingan pokemon yang membawa health item ini akan mendapatkan satu layer snatch ya dia bakal mendapatkan snatch nah snatch itu apa aku juga gak tau nih ya snatch token if it does not move in his round oh kalau misalkan dia gak gerak oh kalau misalkan dia ke stun dia bakal dapet snatch nah snatch itu apa aku masih belum tau nanti kita coba lihat ya ketika ada temen yang melakukan active attack ya pokemon yang memegang health item ini atau yang membawa health item ini akan menggunakan basic attack untuk menyerang target yang sama ya dan menghabiskan satu snatch oh snatch itu adalah follow up snatch itu adalah follow up jadi kalau misalkan dia ke stun dia ke stun dia bakalan dapet satu follow up di ronde berikutnya jadi ronde berikutnya dia bisa gerak dua kali nah kalau marcedo jelas bisa gerak tiga kali ya karena kan marcedo memang setiap gerak dia dua kali nah ini ditambah snatch jadi tiga kali oke jadi itu ya snatch nah kalau misalkan snatchnya habis udah dia gak bisa follow up lagi ya kalau misalkan pokemon biasa ya cuman bisa berapa kali aku gak tau nih dan only 4 token can be obtained jadi cuman bisa 4 kali follow up kalau misalkan pokemon biasa ya marcedo pun juga cuman bisa 4 kali follow up oke obtained in whole battle fighting tipe pokemon oh tapi kalau misalkan itu fighting tipe pokemon bakal mendapatkan bonus 2 jadi selama pertandingan dia bisa follow up 6 kali untuk pokemon dengan tipe fighting berarti untuk si hand glove ini ya ghost hand glove itu paling cocok digunakan oleh pokemon tipe fighting entah itu marcedo entah itu melo ya melo yang birute ya melo yang birute terus ada mega blaziken itu sih ya yang keren-keren mega lukario nah mega lukario masih belum rilis juga tapi terus kalau kalian nanya bang kalau dipakai ke zeraora bisa gak sih nah itu aku masih belum tau ya bakalan aktif atau enggak gitu oke karena zeraora itu masih bingung aku dia itu ada fightingnya atau enggak karena secara elemen dia gak ada tapi dia masuk team fighting gitu oke nah terus untuk spesialnya ya untuk spesial dari spesial efek dari health item ini adalah ini namanya ghost hand snatch ketika pokemon yang membawa health item ini gak ngekill ya di attacknya ketika dia menyerang terus serangannya itu gak bisa ngekill musuh ada 30% kesempatan untuk mencuri rage dari musuh yang dia serang tadi ya yang gagal dia bunuh 20 rage oh sorry bukan 20 change to steal 20 rage oke bukan bukan 20% ya tapi 20 point rage doang jadi kalau misalkan dia ultimate ya misalkan ini dia mau nyerang primal groudon yang udah siap-siap ulti kan nah ternyata si siapa namanya marcedo itu gak bisa ngekill primal groudonnya nah dia bakal mencuri rage nya yang penting walaupun pokemon musuh gak mati gak jadi ulti nah kayak gitu ya yang penting dari gak jadi ulti gitu walaupun dia gak mati nah terus selama 5 serangan the next attack will have an additional oh setiap 5 kali serangan itu dia bakal dapet bonus 5% dari target max hp itu bagusnya ya setiap 5 kali serangan dia bakal dapet 5% jadi 5% gratisan lah bayangin kalau yang diserang itu kayak primal kaya yogur kayak pg yang emang tebel banget ya kayak megadiansi kayak zamazenta gitu dia bakal ngilangin 5% darah musuh loh di setiap 5 kali serangan ini sih yang keren menurutku ya oke dan untuk kalau misalkan udah maksimal ya kalau misalkan udah maksimal itu ultimate skillnya bakal nambah 19% terus untuk block brick rate targetnya 22% nah lalu kesempatan untuk mencuri rage kalau misalkan dia gagal membunuh musuh itu menjadi 51% ya berarti lebih besar daripada kegagalannya ya berarti lebih sering berhasil harusnya terus yang terakhir dia bisa mengurangi 8,5% darah musuh coy jadi serangannya akan ditambahkan 8,5% max hp dari musuh wah serem sih ini kayak true damage giratina oke itu ya itu cok nah kalau punya aku masih pakai yang ini ya masih pakai slip scoop kalau marcedoku masih pakai yang slip scoop ini cok slip scoop ini sama ya dia juga nambahin damage damage nya nambah 8% damage nya nambah 8% doang terus ketika misalkan dia ulti itu dia bahkan bonus end dealing true damage 8% ini ya dia bahkan di link true damage soalnya ada true damage nya gitu kalau slip scoop ya 8% dari max hp kepada musuh ya ini ya daripada pakai metal coat gitu aku kayaknya lebih enak pakai ini gitu cok walaupun cuma bintang 0 ya punya aku ini aku liatin lah nah ini ya slip scoop itu cuma level 0 ya kalau yang lain kayak misalkan ini kan plus 7 ini plus 0 sama sekali enggak aku naikin tapi lumayan karena bisa ini trigger 2 kali battle accumulate in solo battle nah dia cuma bisa nge-trigger 2 kali ya dari true damage nya ini cok ya true damage nya ini cuma bisa 2 kali oke 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 dan ini ya main target and a random enemy in stealth mode damage bonus dealing through damage 8% max HP to main target and a random jadi dia bisa splash ke pokemon yang sembunyi misalkan kayak siapa serneas gitu ya serneas waktu dalam mode stealth itu bisa dihajar sama si marcedo cok walaupun dia dalam mode stealth ya oke oke jadi itu ya cok ya health itemnya si marcedo ya keren sih nah tapi kalau apa namanya kalau kalian nanya beneran bang harga segitu word ya kalau kalau aku ya karena aku gak punya uang gitu mungkin kalau aku punya uang word gitu tapi kalau aku bilang ya aku mending pake metal code kalau aku punya metal code atau yang aku punya karena disini aku punya slip scoop yaudah aku pake slip scoop aja gitu oke jadi itu ya cok ya aku cukupin dulu videonya sampai sini gimana menurut kalian untuk health item dari si marcedo cok ya coba komen di kolom komentar aku cukupin video sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game sepertinya jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you on the next video salam mas gaming bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati